Intro Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan memantau langsung harga kebutuhan bahan pokok di pasar sentral Timika. Menteri didampingi Bupati Mimika El Tinus Omaling dan Bupati Puncak Wilmwandik. Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan memantau langsung harga kebutuhan bahan pokok di pasar sentral Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah selasa pagi 19 September 2023. Sulkifli Hasan mengakui harga kebutuhan bahan pokok terpantau stabil dan merata. Ia menilai harga bahan pokok di pasar sentral Timika termasuk terjangkau bagi masyarakat. Sulkifli Hasan mengapresiasi pemengkap Mimika karena bahan pangan di pasar sentral tergolong lengkap. Kita lihat harga-harga disini harganya bagus sekali stabil, barang banyak. Karena sumplenya banyak maka disini harganya termasuk yang murah. Ya, tadi bawang 35 ribu, cabai memang agak mahal, mungkin mengambilnya dari jauh. Ya, cabai disini 60-70 ribu, tapi kalau beras, minyak goreng, telur, ayam, semua lengkap. Harganya terjangkau dan stabil harga sesuai dengan yang ditutupkan oleh pemerintah. Dalam memantau harga kebutuhan bahan pokok di pasar sentral Timika, Sulkifli Hasan juga memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat seperti beras, telur, cabai, dan bawang merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!